Halo sahabat Megaper Custom B, kembali lagi dengan gue Agus Megaper tentunya Dan kali ini gue kedatangan Ducati Monster Untuk membuat tangki ya atau gue dipesan disini Membuat tangki dari bahan dasar aluminium dengan konsep yang berbeda Seperti apa cara mudahnya untuk membuat tangki bahan dasar aluminium untuk Ducati ini Simak terus videonya sampai habis oke Oke langsung saja kita buka bagian mana saja yang kira-kira ngalangin ya Untuk pembuatan tangki berbahan dasar aluminium ini ya Oke Yap, jangan lupa Dan kita coba dulu Ini speedometernya kecil banget Dan dekatnya juga seperti ini atau penyangganya seperti ini Gue kurang Kurang safety ya karena ini terlis banget Ini udah cepat dulu Angkat dan kita buka bagian pulangnya Ternyata pakai obeng Oke sudah gue buka tangki dan hornetnya Dan langsung saja kita masuk ke tahap pengemalan ya oke Sebelumnya gue jelasin dulu disini konsep yang dikirim dari customer gue Seperti ini ya Ducati lama Masih pakai oil cooler Dan primnya juga sangatlah berbeda Mungkin jika konsep ini mirip-mirip seperti Ducati scrambler Hanya akan gue terapin disini dengan prim yang berbeda di Ducati monster ya Jadi mungkin ada sedikit perbedaan nantinya hasil daripada tangki yang gue buat Enggak persis banget ya Di bagian dimensi Cuman di bagian konsep Akan gue usahakan 100% mirip oke Langsung saja kita mal Yang pertama disini Seperti biasa gue gunain karton ya Untuk mengukur dimensinya Sebelum gue menggunakan beton ya Karena untuk menggunakan beton langsung di motor ini Akan memboroskan biaya ya Atau dana Dan cara kerjanya juga akan sedikit lama oke Langsung saja kita mal sama media karton aja ya Yang ada Kita solasi dulu biar mudah ya Biar enggak usah dipegangin gitu ya Oke Untuk memudahkan kita solasi dulu Iya Oke Cukup bagian depan Coprok deh ini Oke Sudah gue solasi Dan gue akan Cek dulu ya Untuk bagian beloknya ya Priya seberapa Seperti ini Priya Jadi akan gue Tandai sebelah sini Sebagaimana priya ya Jangan sampai Kita udah kemal ke depan Ternyata pas belok mentok ya Oke Kita gambar kasarnya dulu ya Sekiranya aman Seperti ini ya Yang penting aman dulu Nanti untuk bagian pengurangan Tinggal kalian bisa kurangi saja Sebe Kepengennya seperti apa ya Seperti yang Kalian inginkan ya Oke Menurut gue ini terlalu panjang ya Nanti gue akan kurangi lagi Untuk bagian belakangnya sini Oke Jadi seperti ini Bentuk kasarnya Nanti Untuk dimensinya Gue perbaiki lagi Kita copot dulu Solasinya Seperti ini Kita cek lagi Seperti ini Calonnya dia akan ngiring ya Sementara untuk bagian atas Dia Lawan aja Kurang pendek Kurang pendek Kurang pendek Kurang pendek Oke disini ada dua konsep Yang satu seperti ini Konsepnya ya Sama saja Konsepnya dengan yang tadi Cuman ini gambar Hanya gambar tangki Dan gambar hornet saja Gue ambil gambar tangkinya saja Disini Seperti ini Nanti hasil akhirnya Daripada tangki Yang akan gue buat Di Ducati Monster ini Oke Malkasarnya sudah jadi Nanti selanjutnya Akan gue potong Bagian sini ya Untuk memudahkan Karena Untuk Bagian tangki ini Nutnya Atau Listnya terlalu tinggi Keluar nantinya Hampir lebih kurang Sekitar 6 6 sentian ya Untuk bagian belakang Dan untuk bagian depan Sekitar Kemiringannya Sekitar 10 senti ya Jadi Dia akan miring seperti ini Dari atas juga miring ke bawah Dan dari tengah Miring ke bawah juga ya Sedikit ya Jadi akan gue potong Seperti ini Dan Disini yang akan gue potongkan Bahan dasarnya Nanti Gue ambil Dari sini Garis sini Sampai sini Yang ini Untuk bagian item Nutnya Atau Variasi keluarnya Nanti akan gue buatkan Setelah Gue Setelah gue Kerjakan ya Atau Setelah selesai Bagian atasnya ya Oke Langsung saja kita potongkan bahannya ya Oke Mal sudah dipotong Berikut bahannya juga Sudah gue potong ya Kiri dan kanannya ya Seperti ini Untuk selanjutnya Gue juga udah Mal Bagian kemiringan sini ya Untuk nut Keluarnya Ini dia Malannya ya Seperti ini Gue akan terapin Di Aluminiumnya ya Jadinya Seperti Konsep Yang Ada di foto Yang Dikirim sama customer gue Seperti ini Mungkin tidak terlihat jelas Nanti gue Liatin ya Supaya jelas Seperti kemarin Gue juga udah Liatin ya Seperti sebelumnya Gue terapin disini Seperti ini Miringnya Sesuai yang gue Sebutkan kemarin ya Kemiringannya Dari atas Harus miring ke bawah Dari samping Harus miring ke depan Dan dari depan Harus miring ke belakang Lebih kurang Seperti ini Untuk nut Sampingnya Oke Dan disini juga Udah gue potongin ya Bahannya Seperti ini Gue tinggal bentuk aja Mengikuti Karton yang udah gue potong Dan udah gue terapin Di Aluminium Sebelumnya Bahan sebelumnya Yang gue potong Nanti Bentuk akan mengikuti Seperti yang gue sebutkan Tadi ya Oke Dan untuk tengahnya juga Udah gue potong Seperti ini ya Ini yang akan Menentukan Kiri dan kanannya Untuk bagian Kemiringannya Karena gue akan Terapin disini dulu Sebelum Gue terapin Disini ya Di panel utama Atau di Tangki bagian utama Sisi kanan Dan sisi kiri Oke langsung saja Kita tekuk Ya Pereppin Ngomong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya seperti ini bisa dilihat ya kameramen maju ya oke jadi mengikuti seperti yang gue potong ya untuk bagian sini sampai ke ujung begitu juga yang bagian kanan ya ini sebelah kanan jika eh sorry sebelah kiri seperti ini ya oke tampilan dari bawahnya seperti ini nanti nanti akan terlihat setelah gue alas ya untuk tampilan dari belakang samping belakang ya oke lanjut kita kenteng bagian calon atasnya ya oke dia calon bagian teratas ya kalau posisinya seperti ini nanti hasilnya seperti ini ya karena terlalu plet banget makanya akan gue kenteng sedikit supaya si bagian plat ini ya dia agak sedikit melengkung atau tidak terlalu plet banget ya biar gak disangka nanti tanki kardus ya oke kita kenteng dulu ya karena terlalu nyiku kalau gak dikenteng ya oke kita menggunakan alat yang sedikit lebar ya palu kentengnya jangan pakai alat yang terlalu cekung ya karena hasilnya akan jadi cekung dan untuk bagian baloknya gue juga pakai balok yang rata oke kita pukul aja sedikit ya oke sedikit saja seperti ini sudah cukup ya jangan terlalu rapat juga untuk pemukulannya karena jika terlalu banyak dipukul ini plat selain dia akan melebar dia juga akan terlalu cekung ya oke setelah ini gue akan halusin dan akan gue kenteng sebelahnya dulu ya oke gue haruskan ya gue haruskan ya dan untuk bagian kulinya gue disini pakai yang rata ya sedikit agak rata atau mungkin boleh dibilang sedikit agak plat ya gak terlalu cekung banget seperti ini ya karena memang untuk media yang gue haruskan ini sedikit plat ya oke oke sudah terlihat disini sedikit plat ya tapi gak plat juga ya hanya sedikit plat oke oke sudah tinggal bagian ini gue akan menggunakan kuli yang sedikit lebih kecil atau lebih kecil ya dibanding yang gue pakai sekarang ya oke kita ganti dulu kulinya selamat menikmati kulinya udah gue ganti lebih kecil dari yang sebelumnya gue pakai ya seperti ini karena disini tekukannya yang gue akan haluskan itu ada sedikit tekukan yang memang tidak bisa dijangkau dengan kuli yang besar oke oke sudah halus seperti ini seperti ini dan nanti nanti akan gue amplas bagian sampingnya atau pinggirnya supaya di las itu langsung nempel atau memudahkan ketika gue akan las ya oke kita haluskan satu lagi sudah sudah gue amplas bagian sampingnya yang akan di las berikut lawannya juga ini juga udah gue amplas dua 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 kiri dan kanan oke langsung saja kita las gue tutul-tutul dulu dan akan gue las sebelah lagi selanjutnya gue pasangin di sini ya oke seperti ini tampilannya nanti nanti akan gue bentuk dulu untuk selanjutnya akan gue bentuk dulu akan gue sesuaikan dengan trimnya dan gue sesuaikan dengan konsepnya juga oke gue las dulu sebelahnya selamat menikmati sebelum gue las udah gue coak dulu ya gue coak terlebih dahulu supaya si tangki ini ketika dilas atau bagian tangki ini ketika dilas dia tembus sampai ke bagian bawah sini ya oke langsung saja kita las selamat menikmati 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 sudah gue last gue tutul-tutul ya untuk bagian dalamnya oke dan tampilannya seperti ini dan sebelumnya ada yang lupa ya untuk pengemalannya aduh mana nih beton ya oh ini satunya karena tadi gue belum videokan untuk bagian bentuk daripada samping ini yang agak memang sedikit keluar di sini gue udah samakan ya antara sisi kanan dan sisi kiri atau bagian kanan dan bagian kiri dengan beton ini seperti biasa ya untuk bagian nutnya ya atau bagian yang yang menonjol keluar seperti ini ya ya seperti ini ya oke dan untuk bagian keatasnya ya naik sedikit seperti ini ya seperti ini karena memang ini sedikit ngalangin ya ininya mungkin untuk memastikan akan gue potong dulu sedikit ya biar nggak mentok oke oke seperti ini ya dan sebelahnya dan sebelahnya lagi kita cek harus sama persis ya seperti ini oke harus sama persis harus kena ya atau harus natap di bagian yang akan dimal sama beton ini ya sepertinya seperti ini ya oke jadi untuk kiri dan kanannya sudah jelas sama ya nggak mungkin meleset gitu oke langsung saja kita gue bentuk gue ukur bagian primnya untuk selanjutnya akan gue tekuk setelah gue ukur primnya ya atau si bagian ini mengikuti primnya ya panel kanan kirinya oke hasilnya seperti ini kira-kiranya ya hasil sementaranya ya dan akan gue tekuk di bagian tengah untuk menyesuaikan dengan prim ya karena umumnya si tangki dari depan itu biasanya umumnya dari depan dia lebar dan untuk bagian ke belakang itu sedikit mipih ya atau sedikit lebih kecil daripada ukuran bagian depan seperti ini ya kita belokkan dulu biar aman beloknya ya nah lebih kurang seperti ini lebih kurangnya oke langsung saja kita tekuk ya oke udah gue tekuk seperti ini ya tekukannya dan sebelah lagi udah gue tekuk ya jadinya seperti ini seperti ini tekukannya dan gue juga udah amal untuk tekukannya dari ujung ke ujung seperti ini sekarang akan gue lakukan pengentengan untuk bagian samping sini ya sampai ke atas dari ujung belakang sampai ujung depan ya dari depan sampai ke belakang oke mengikuti tekukan yang udah gue tekuk sebelumnya oke setelah gue pukul seperti ini hasilnya ya nanti nanti akan gue ukur di primnya lagi gue pasin sekarang gue keteng untuk bagian sebelahnya lagi oke pengentengan sudah selesai oke pengentengan sudah selesai selanjutnya gue akan last dulu pas terlebih dahulu setelah itu gue akan menghaluskan bagian yang sudah dikenteng ya samping ini dari depan sampai ke belakang dua-duanya udah gue kenteng langsung saja kita selesai empat selesai dua 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 satu dua dua selamat menikmati 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 media ini ya selamat menikmati 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 Dan sebelum gue amplas, akan gue haluskan bagian ini ya. Akan gue ganti dulu untuk bagian pulinya, bagian atas dan bawah gue pakai yang sesuai dengan tekukan yang akan gue haluskan di bagian ini ya, oke?